Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP, Yudhian Wahyudi kini membolehkan paski beraka mengenakan jilbab saat bertugas di upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara, IKN. Yudhian juga meminta maaf atas aturan yang membuat sejumlah paski beraka melepas jilbab sewaktu pengukuhan. Yudhian mengatakan BPIP mengikuti arahan Kepala Sekretariat Presiden, Kaset Pres, Heru Budi Hartono selaku penanggung jawab pelaksanaan upacara HUT ke-79 RI. Ia menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas perhatian masyarakat terhadap para paski beraka. Selain itu, BPIP juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat atas kabar pelepasan jilbab bagi paski beraka putri. Paski beraka putri yang mengenakan jilbab dapat bertugas tanpa melepaskan jilbabnya dalam pengibaran sang saka merah putih, kata Yudhian, Kamis, 15 Agustus 2024. Sebelumnya, Heru Budi memastikan paski beraka putri tetap boleh mengenakan jilbab saat bertugas di upacara pengibaran bendera merah putih. Pasalnya, sebelum menjadi anggota paski beraka, mereka sudah mengenakan jilbab sebagai identitas. Perintah kami adalah meminta seluruh adik-adik putri memang menggunakan jilbab, ujar Heru, dikutip dari Kompas.com, Jumat, 16 Agustus 2024. Jika melihat dari unggahan video Instagram BPIP, sejumlah paski beraka putri tampak masih mengenakan jilbab saat geladi bersih di IKN. Namun saat dikukuhkan Presiden Jokowi pada Selasa, 13 Agustus 2024, tidak terlihat ada paski beraka yang berjilbab.